Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa sengarit Bagaimana kabarnya dan kembali lagi di listriaka video Di kesempatan pagi hari ini teman-teman Saya sudah berada di pasar Hewan Sporjo, Kabupaten Kendang Pasar yang buka tiap Pasaran Pond Dan sekarang ini bersempatan dengan hari Kamis Pond tanggal 27 Mei 2021 Terjemah Mantap teman-teman Di bagian sebelah sini Ada sapi, betina Jenis Himintal Caroluis Ini dibawa oleh Mas Rozi Jumbo ini Majeran atau mas sipur abadi? Oh majer sudah laku atau belum ini mas? laku mas laku harga berapa? 24.500.000 24.500.000 mantep sekali sapi majeran teman-teman untuk dipotong dibeli oleh jagal di samping sukorjo oh dibeli oleh jerakan jagal ya? sukorjo mantep ini kaki belakang juga masih mantep tapi sayang sapi bedina majer kalau sapinya besar teman-teman jumbo termasuk ya paling jumbo ini mas Raja pada kesempatan pagi hari ini ini kalau menuju dengan kompor 600 ada atau tidak? kompor sekitar 600-an 600-an ini bisa teman-teman amati laku di kisaran harga 24.000.000 kalau kita amati lagi teman-teman sapi di bagian sebelah sini dapat jadi referensi sapi bedina majer kalau sapinya keren tapi sayang tidak produktif atau sudah tidak produktif tanduknya juga mantep sekali kelihatannya sapi babon atau sudah pernah berada ini memang tubuhnya khas sapi majer yaitu lebih besar lebih berisi kita coba amati dari bagian depan ini jarang-jarang ada sapi karolis warnanya full putih atau di bagian kepala sama badannya ini warnanya hampir sama ini putihnya hampir sama teman-teman solisi tidak begitu banyak terutama kalau kita amati dari bagian belakang kalau dari bagian depan ada sedikit perbedaan kalau dilihat dari tanduk ada sekitar satu kerutan atau sapinya berdana sekitar satu kali dari sebelah sini mantap sekali apapun paling jumbo tapi sayang wajer kalau dilihat dari kepala mungkin koel di pisaran dua sampai tiga pasang menurut saya teman-teman dan ini ada name tag di bagian apa telinga kemungkinan bukan dari petani biasa mungkin dari petana yang meliharanya lumayan banyak makanya dikasih name tag seperti itu agar jadi tanda sapi dan pencatatannya juga lebih mudah biasanya kalau sapi betina kalau dipotong harganya lebih ringan teman-teman dibandingkan dengan sapi jantan kalau di Pasarewan Ambarawa atau di daerah Gerabak ingin dikisaran 40 sampai 42 yang kualitasnya bagus kalau ini bisa teman-teman hitung juga misalkan bobotnya dikisaran 600 kilo kemudian lagu sekitar harga 24-an juta bisa dibagi per kilonya kena berapa seperti itu teman-teman video satu ekor sapi betina majer dari Pasarewan Soekorjo Kabupaten Kendal terima kasih sudah menonton semoga tayangan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati